Dalam rangka menekan angka pengangguran baru di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulsel dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan BPJS Ketenaga Kerjaan, menggelar pelatihan fokasi untuk 450 peserta khusus Kota Makassar. Kepala Wilayah Sulsel BPJS Ketenaga Kerjaan Toto Soeharto mengatakan, pada pelatihan fokasi BPJS Ketenaga Kerjaan yang digelar di kantor perpustakaan wilayah Sulsel, dihadiri 98 peserta untuk 3 jurusan, yakni Teknologi Informatika, Akuntansi dan Perkantoran, dan sudah berjalan 210 peserta dari 450 jatah untuk Kota Makassar. Ini juga kami berharap bisa membantu untuk para tenaga kerja yang merupakan peserta BPJS Ketenaga Kerjaan yang menangkap di HHK tapi belum mengambil di AT, itu bisa manfaatkan program ini untuk upscaling itu atau alih-alih jumlah untuk penyiapannya. Nah mudah-mudahan ini tersebut sertifikasi dan bisa mereka ada kesempatan bisa masuk kerja lagi dan kami berharap dukungan dari asosiasi dari pemisaha ini kami siapin juga. Terus kami apresiasi apa yang dilaksanakan hari ini oleh BPJS Ketenaga Kerjaan bekerjasama dengan Politi Teknik Informatika Nasional bahwa pelatihan fokasi ini tentu sangat-sangat membantu pencari kerja untuk kedepannya dapat terserap di dunia kerja. Kenapa? Karena tentu output daripada pelaksanaan kegiatan ini adalah bagaimana tenaga kerja nantinya dapat memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat digunakan di dunia kerja pada, saya kira seperti itu. Dengan adanya pelatihan fokasi yang dikelar di Snacker dan Transmigrasi Sulsel bersama BPJS Ketenaga Kerjaan Wilayah Sulawesi Selatan, sejumlah peserta diharapkan dapat menekan angka pengangguran di mana mereka sudah siap kerja di beberapa perusahaan di kota Mangkasar. Ira, Pajar TV dan Pajar Radio melaporkan.